Aparat gabungan dari Polres Kudus, Kodim 0722, Satpol PP dan pegawai kejamatan terpaksa menghentikan usaha pengerukan sawah dan tanggul sungai yang pengerukannya menggunakan alat berat Beko di lembiran sungai Juwana, Desa Karangrowo, Undaan Kudus. Selain pengusaha tidak mengantongi surat izin dari BPWS pemali Juwana dan dinas terkait, lalu lalang truk pengangkut tanah yang melintas di perkampungan menyebabkan polusi udara dan beban kendaraan berpotensi merusak jalan. Hal tersebut dilakukan oleh aparat gabungan apabila hal tersebut dilanjutkan akan menimbulkan banyak polemik yang muncul di desa tersebut. Terlebih, wilayah pengerukan tanggul sungai di Karangrowo dikhawatirkan jika musim penghujan akan menimbulkan banjir. AKP Anwar, Kapolsek Undaan Kudus mengatakan, dirinya menghentikan semua aktivitas di tempat pengerukan tanah sawah dan bibir sungai Juwana agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat. Dan ketika nanti musim penghujan, maka jalan itu malah justru tidak bisa digunakan. Yang kedua, sebagian tanah yang diambil ini ternyata nanti akan ada yang sebagian dijual ke lain desa. Nah, ini menyebabkan polemik di masyarakat sehingga kami bersama dengan Pak Camat, Bustika, dengan Satpol PP, akhirnya mengambil tindakan secara konsuasif. Sementara kegiatan semuanya dihentikan, sama dengan prosesnya selesai. Sementara itu, camat Undaan Kudus Rifai Nawawi, apapun alasannya, jika pengerukan sawah dijadikan orientasi bisnis tidak diperbolehkan. Berbeda jika digunakan untuk optimalisasi lahan persawahan dan perbaikan jalan desa. Ditambah lagi, posisi sebagian besar tanah persawahan sudah rata, tidak terlihat ada yang lebih tinggi dari lainnya. Mengatur ini mulai dari tahapan pertemuan dari masyarakat, itu bagaimana, kemudian lokasi yang akan dikerjakan itu milik siapa, itu yang akan kita luruskan. Kemudian perizinan belum ada sama sekali. Jadi belum ada pengirizinan, izin dari dinas, kaitannya dengan perataan tanah milik PSDI. Dan musbika pun belum tahu, karena musbika ada laporan dari masyarakat, dari gaboktan, dari boktan, musbika bersama-sama menindaklanjuti ke lapangan untuk menyelesaikan masalah ini. Pengerukan tanah sawah baru berlangsung dua hari. Sementara untuk pengeprasan tanggul suwe Juana di sekitar blok Sidodadi sudah berjalan sekitar satu minggu. Akibat kepulan debu tanah menimbulkan polusi udara, telah menyebabkan tanaman gambas, cabai, jagung, dan pepaya sepanjang jalan tepian sawah rusak dan terancam mati. Mas Rukin, Simpang 5TV, melaporkan.